Intro Selamat datang di channel MotoMobi Yes, ini adalah Innova Zenix Omobi udah pernah yang namanya first impression Tapi waktu di hotel Hyatt Nah kita akan mencoba secara langsung Dan apa saja bedanya dengan Innova Zenix tipe G Tipe V Dan tipe Q yang paling mewahnya Dan ini adalah tipe yang G nya Tipe G kita dapet seperti ini Polosan, grillnya juga kayak dark semua Dan ini untungnya berwarna hitam menjadi lebih seram gitu ya Dan look depannya itu hampir seperti Gabungan SUV dan MPV Look depannya ya Jadi kayak lebih gede, bulky gitu Ya kijang gitu ya Harus namanya bawa-bawa kekuasaan Legenda soalnya Lampu depannya LED Jadi gak ada DRL, gak ada Vogue Glam Ininya ada chrome Dan bentuk cup depannya seperti ini Ini masih seperti Innova yang dulu Kalau sekilas ya Kalau yang tipe G kita dapet ring 16 seperti ini Agak kecil bahannya Agak cingkrang Cuma kalau diganti sih oke Kayaknya offsetnya kurang keluar dikit aja gitu Terus polos Ini karena catnya warna hitam Jadi semuanya kayak yang polos Padahal disini harusnya two tones Warna dengan body Bawahnya berwarna hitam doff Ada logo hybridnya Karena G itu ada dua tipe Ada G bensin dan juga G hybrid Handlenya polosan Gak ada korong-korongan sama sekali Frame kacanya juga polos-polosan seperti ini Ada talang airnya Dan ya polos sekali untuk yang tipe G Di bagian belakangnya Ya tidak ada pembedanya gitu ya Itu gak ada revogger Terus ada wipernya tetap Sirip hue antenanya Spoilernya tetap gede LED Ini bohlam Sane sama lampu mundurnya Kelihatan juga tipenya hybrid Tapi kalau G itu gak ditulisin G gitu Kalau MV ditulisin yang Q ditulisin Tapi nanti lihat aja bedanya ya Terus bumpernya Polos hitam doff Sensor parkirnya cuma dua Gak ada di sebelah samping Kita lihat bagasinya Ya belum power backdoor juga Ini bolong Nanti kita lihat yang tipe Q sama V Apakah ini bolong saja Tapi ini ada karpetnya Tetap saja Dan ini sampai gini ya Ini sendiri ya Lucu banget ini Di tengah gede sendiri Kita lihat interiornya Oke Trim pintu Di atas keras Coklat Coklat Tapi ini kerasannya kayak coklat lebih tua gitu ya Ya sama ada silver liningnya juga Bottle holder Ada speakernya Kita pengen lihat ke belakangnya seperti apa Lebih simple Oke Sudah Innova sekarang tuh ya Waduh rebahnya enak Gede Ininya juga gede Rebahnya enak Dipakai jalan jauh gak akan capek Ada headrest ketiga di sebelah sini Pak tersengah dengan baik Dua cup holder tempat penyimpanan Sebelah kiri ada dua cup holder Tambah penyimpanan dengan power socket Sebelah kanan gak ada power socketnya Lega sekali Pengaturan AC double blower Cuman ini gak ada pengaturan temperaturnya Ada USB C2 di bagian bawah Ada tempat penyimpanan di bawah Eh Di belakang jok Gak ada TV nya Ini terasa lebih kasar ya Bahannya ya Bahan fabriknya tuh gak kayak gini Innova Yang jaman dulu aja gak gini Terasa lebih Cheap gitu loh Gak ada ambient light Double blowernya sampai belakang Ini kayaknya kemungkinan di prediksi Bakal menjadi tipe yang terlaris Biasanya Toyota Itu yang laris tipe bawah Paling bawah Atau paling atas kalian Nah coklat Empuk-empukannya di bawah Eh enggak ini gak Ini gak empuk ini Kenapa ya Silver lining Power window Battle holder Sama-sama penyimpanan Ya bahannya menjadi lebih Kayak murah Gitu ya Fabriknya Masih manual semua Gak elektrik Gak ada wireless charging Gede Dua cup holder 9 inch Dan instrumen cluster nya Lah Karena ini hybrid Itu jadi lebih gede gitu ya Instrumen cluster nya di bagian tengah Ada indikator echo nya Ada charging nya kapan Regenerative braking nya ada Terus juga tombol-tombol nya Banyak yang hilang Sebelah sini Setir sebelah kanan Urusan sebelah kiri Setir Tombol-tombol itu untuk urusan audio Ya tombol di sebelah kanan nya juga Pada menghilang Ada cup holder Sebelah sini Di depan AC Yang penumpang juga ada Semua ini kayaknya ada Gak mungkin Tipe terbawahnya aja Udah dapet Cup holder Tempat penyimpanan Power socket Glove box nya Gak soft opening Rem tangan jari Drive mode EV mode Karena dia adalah yang hybrid nya Stability control Ada USB C2 Di bagian sebelah sini Gak ada vanity mirror sama sekali Ini juga hitam Warnanya Tidak ada tombol apapun Di bagian atas Dan ini semuanya Boleh Sudah Dipencet juga bisa Mode night and day That's it Ini adalah tipe Innova G Hybrid Harganya 450 jutaan Kalau masih kurang fitur-fiturnya Mau yang kayak gimana? Tipe V Nah ini dia Ini udah di harga 500 jutaan Tipe V V itu ada dua Ada V bensin Dan V hybrid juga Nah atasnya Grill nya Seperti ini Agak polosan Atasnya sewarna dengan bodi Bawahnya ada korom-koroman juga LED Di sebelah sini Headlamp nya Tapi scene nya masih bohlam Gak ada DRL di sebelah sini Gak ada fog lamp Dan bawahnya itu hitam Biasa Kesamping Kita itu gak ada Model-model body kit Di tipe V itu gak ada Dan dia dapetnya velg 17 inch Spion nya 2 ton juga Sewarna dengan bodi Bawahnya hitam doff Tidak ada keliding-kelidingan Cuman yang di bawahnya aja Gak ada korom-koroman di sebelah sini Tapi tetap aja kilas entry Gak ada krom lagi di frame kaca Ya Lebih polos Nah bagian belakangnya Spoiler nya Gede Sirip hue di atas antena Udah ada redivogger Viper Sensor parkir Udah 4 Sampai ke samping LED Bohlam Bohlam Ini Kita coba ya Ya kan Belum power backdoor Gak ada voice comment juga Udah dibungkus ininya Di atasnya Ada penutupnya Beda sama yang G G gak ada penutup seperti ini Soft close gak? Gak juga Trim-trim yang berwarna coklat Atasnya empuk Gak Ini gak empuk Ini tapi empuk Tapi coklat ya Ada silver lining Joknya juga fabric Two tone Warna coklat Keras Ininya empuk Stitch nya asli Power socket di sebelah sini Pencet-pencetannya Ya banyak juga sih Sini AC Sini ada namanya hold brake Sama pencetan rem tangan Terus juga Eco mode Normal mode Sama Power mode Stability control USB Type C 2 Cup holder Battle holder Sini gede banget Gak ada wireless charging Oke di sebelah sini Pencet-pencetan Sedikit sih Udah ada electric Electric mirror Retractable mirror Oke Power window nya oke Lebih polosan Steer nya Di sebelah sini nih Gak ada tombol-tombol apapun Karena biasanya Di tipe cue Atau terpil tertinggi Baru ini lengkap sekali Yang sebelah kiri Urusan audio Dan Instrumen cluster nya Juga beda sendiri Ini masih analog Yang bagian LCD nya cuma 3,5 inch aja Ya Itu bedanya Head unit nya 9 inch Touch screen Dan sudah lengkap ya Ini Android Auto Apple CarPlay Sudah lengkap Triminto Coklat juga ada Sini pengaturan AC USB-C 2 RSA Reset Entertainment Dan Ini independen Bisa netlikkan Youtubekan Tiktokkan Di sebelah sini Bensit Ada Amres Cup holder Dua di sebelah sini Ada ambient light Ada double blower Ini juga pencetan Ya berwarna kuning Semua Bohlam Tapi kita coba Lihat ke belakang 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 Ini masih Iya Masih dorong Ini Tengok kena Jangan didorong Ini bahaya Ini kayaknya Mestinya dia Ngetop disini Gitu loh Tapi yang Bensit Itu sampai Ke belakang Sekali Bisa sampai Maksimal Nah Tetap lega Rebahannya Enak 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 loh Innova Headroom oke Pakat tersangga dengan baik Bisa agak-agak Selonjoran Kabel dua Sebelah kiri Tempat nyemen barang Dan ada Power socket Di sebelah kiri Tapi sebelah kanan Gak ada Gimana kalau yang Tipe Cube Nah Ini adalah Tipe V 500 jutaan Kalau masih kurang lagi Fiturnya Ke Tipe Cube Yang ini Udah masuk Ke 600 jutaan Jadi yang Tipe Cube Paling mewah Modelista Itu udah harganya 611 jutaan Yaitu di angka 600 Jadi ada versi yang Tanpa Modelista Tanpa Body kit Seperti ini Di harga 601 jutaan Beda 10 juta lah ya Tapi kalau Modelista Itu pasti keren Ada body kit Ada tulisan Modelista Gede Kalau yang Tipe Cube Kita dapet apa aja Udah lampunya Masih sama Tapi kita dapet Nih Yang namanya Foglamp di bagian bawah Terus Grill-grillnya Itu sudah Cuman disini doang Sebelah sini Atasnya Sudah Menghilang Yang chrome-chromnya Terus juga Sini Kita dapet DRL Keren Oleh siang-siang Body kitnya Gak hanya depan Samping Dikasih tambahan Daging sebelah sini Ini ada chrome-chroman Di bagian sebelah sini Masih pakai yang namanya LED-sane di bagian sini Atasnya juga Udah two-tone Atasnya Sewarna dengan body Bawahnya hitam doff Ada talang air Ada chrome di Frame kaca di bagian bawahnya Velgnya sudah 18 inch Dengan ukuran 225-50 Ring 18 Belakangnya Sudah cakran juga remnya Ini hampir sama lah Sama yang lain Bagian belakangnya Semakin besar Redefogger Wiper Full LED Sannya masih Bohlam juga Sebelah sini Lampu mundurnya Juga masih Bohlam Ini tapi Full LED ya Lampu sore Lampu malam Full LED Dapat Body kit Modelista lagi Terus di bawahnya Sensor parkirnya Itu sampai ke bagian Samping Ya Nih 1 2 3 4 Keren kan Power back door Sekarang Tipe V Tipe Q Itu dapat Tutup seperti ini Sedangkan yang G Itu gak dapat Langsung ke dalam Dan yang tipe Q Juga di bawahnya Dikelapis sama karpet Yang V G gak dilapis G G gak ada tutupnya Dan di tipe Q Ada kamera 360 Nah Kita coba Row ketiganya Ini kalau mau masuk Tinggal di Gini Terus Ininya sebenarnya Pakai elektrik ya Jadi lama gitu Tapi gak usah pun Ini aksesnya Gede banget Nah kan Masuk Kecuali bener-bener Yang Itu Agak gede Gitu Wih Wow Gede banget Gede Headrest Gak mentok Duduknya enak Cuma memang Agak kecil Tapi tersangka dengan Baik Di sebelah kanan Ada cup holder 2 Ada tempat Mimpen barang Di sebelah sini Sebelah kirinya Juga ada tempat Mimpen barang Bahkan ada power socketnya Sini juga ada Cup holder 2 Kacanya kecil Double blower Di sebelah sini Cukuplah Ini perjalanan jauh Sih gak akan capek sih Dan kita masih bisa Selonjoran Nah di tengah sini Itu ada headrest Yang lebih gede lagi Disimpannya di Bagasi Nanti kita coba nih Pasang nih Mana Ah Ini lucunya di Innova Nah itu kan Lebih gede Lucu Ya tengahnya bisa selonjoran Duduknya lebih Pahanya Naik Pantati juga Naik Lebih enak Di kiri dan Kanan Cuma ini Pelipatan joknya sih Enak juga nih Ini gak usah dipundur-pundurin lagi nih Gak usah dimajuin juga Kita Masih muat kok Keluar Coba ya Ah slim Kita coba Duduk di row kedua Nih mau cerita aja Diterim pintunya Di atas itu dikira Kayak ada soft touch Tapi padahal Enggak keras semua Tapi disini Baru empuk Ada silver lining Sebelah sini Ada power window Yang Sangat polosan Gak ada simbol apapun Di bawahnya Tempat nyimpen-yimpen barang Juga oke Ada Battle holder Ada tulisan Innova Dan ini baru yang namanya Kijang Mewah Kulit semua Tipe Q Itu sudah kulit-kulitan semua Jadi lebih terasa Lux gitu Terus di depan kita juga ada RSA Rear seat entertainment Dan ini independen Yang depannya Tel youtube Sebelah sini Netflix Disini bisa TikTok Ya bisa lah Seperti itu Terus Dia juga punya Bluetooth Ada juga yang namanya Untuk Pakai USB Juga tersendiri Ada Jadi kita bisa nonton Sendiri-sendiri Gak usah rebutan Ada tempat penyimpanan Ada AC Di sebelah sini Ada USB-C Dua Di bagian bawah Jadi gak charge-nya gampang Ada gantungan Di sebelah sini juga Terus Dia punya yang namanya Kita ke belakangin lagi ya Ini ada yang namanya Ottoman seat Tapi kakak kita mentok ya Ini gimana caranya Jadi gini dong Nah enggak Karena Eh maju Karena Innova Tingkat terbahnya Bisa sampai full rebah Seperti ini Lihat Ini rebah Bener-bener rebah Banget Nah kan Tapi ini kurang panjang Dikit Nah ini masih bisa lah Masih bisa Hebatnya Innova Kijang itu kayak gini sekarang Ada ottoman-nya Yang tipe lain itu Gak ada Dan punya electric seat Untuk reclining-nya aja Kalau misalnya Gak dipakai buat ke sini Ini karena Konfigurasinya Captain seat Kita punya meja Di sebelah sini Ada cup holder sebelah sini Buat nyimpen-nyimpen barang Dan di sisi depan Sama belakang Itu ada Gantungan Enak banget Kijang Terus mewah sekarang Double blower Ada tempat Lampu Terus juga ada Panoramic Panoramic hanya tersedia Di tepi Q Dan ini bukan panoramic Bahasa Panoramic sunroof Ada yang namanya Ambient light juga Berwarna Biru Keren Kijang Bagian depannya Ini dia Yang atas Yang depan Ini empuk Ada jahitan asli Ada empuk-empukan juga Ada silver lining Ini baru dikasih simbol Yang belakang itu polos banget Sini ada power window Central lock Window lock Ada retract Sama electric mirror Speaker Tempat nyimpen barang Bottle holder Kulit semua Wow Kijang sekarang tuh banyak tombol Nah ini mulai dari sini Materialnya Atasnya keras Tapi disini empuk Jahitan asli Power socket Sebelah sini Glove box Disini Layar 10 inch Yang lain 9 inch Disininya Instrument cluster nya Ini sudah Complicated Sekarang Kalau Innova Kalau jaman dulu tuh kan Innova nya lebih simple Kalau ini ada Pengaturan Electric Karena ini adalah Sebuah hybrid Sebelah kanannya ada Fuel gauge Ada temperature gauge Dan di tengahnya 8,5 inch Ini ngasih tau apa aja Yaitu ngasih tau Indikator-indikator Apa aja Yang bekerja Di sebuah Innova Nah disini juga Sudah ada yang namanya TSS Generasi 3 Adaptive cruise control juga Fitur telak bala Pre-collision Itu sudah lengkap Semua di Innova Ini disini semua Ada ditampilkan Pintu yang terbuka Kemana Selamat datang Kita langsung disambut Siapa namanya Mamang Terus disini Ada apa aja nih Ada yang namanya Nah indikator Apabila Si mesinnya itu Ngisi baterai Itu kapan Terus juga di Innova Hybrid gitu ya Zenix Itu sudah ada Full EV Jadi ini adalah Bukan seri Bukan paralel Tapi adalah seri Dan paralel Yang digabungkan Itu lebih Complicated gitu ya Jadi bukan seri aja Bukan paralel Tapi seri paralel Dan itu sudah ada Di generasi Prius Hebatnya Toyota Menggunakan hybridnya Hybridnya itu Lebih canggih Dari siapapun Pelopor gitu Nah ini Instrumen cluster AC Pencet-pencetan Sekarang gitu ya Ada auto nya juga Tapi Belum Dual Belum dual climate Bukan dual climate control Ini cuma yang belakang aja Ngatur Yang belakang Mau nyala atau enggak Temperatur belakang Juga bisa di setel Dari sini Terus disini Front defogger Rear defogger Disini ada pencet-pencetan Rem tangan Ada hold brake system juga Drive mode nya Mau echo Amu power Sama normal Terus juga EV mode Full EV Jadi kalau pengen Mesin ning keluar gitu Tiba-tiba Subuh-subuh Nggak ketahuan sama istri Ya itu disini Ada EV mode Dan ada stability control Disini ada Tempat pengisian Smartphone Ada USB-C Ada dua cup holder Disini Bertumpuk juga Disini ada wireless charging Dan disini Dalam sekali Untuk nyimpen-nyimpen Sebagai standar Udah ada apar Di bagian bawah Atasnya Kita dapet Vanity mirror Dengan lampu Dua ya Terus disini Lampu-lampunya Sudah Masih pakai Bawah lamp Biasanya Biarin lah Biar orang Indonesia Berkreasi sendiri Pakai lampu LED Sendiri Ini bisa ditutup Dari sini Ini gede banget Panoramiknya Luar biasa Kijang Nah setirnya Saya lupa Setirnya ada apa aja Pencet-pencetan Sebelah kiri Untuk audio Sebelah kanan Untuk TSS Dan adaptive cruise control Terus disini ada Pedal shift Pedal shift Benar-benar pedal shift Atau untuk Regenerative Kita coba Nanti Di test drive Coba ini Yang gini aja Yang paling mewah Terima kasih Wah Duduknya enak Steeringnya ada kulit-kulitan Enteng Karena ini adalah monocoque Beda sama Innova Yang nyaman dulu Berat Steel steering Telescopic Kita coba ya Ini Kita masukin ke EV mode Oh ternyata dia Baterainya harus ngisi dulu Ini otomatis Nggak bisa kita nyalain Mesinnya sesuka hati Jadi harus Dia nyalain Kalau misalnya Baterainya udah Bener-bener lemah Baru dia nyalain mesinnya Biasanya Kalau pas lagi jalan Itu nyala Mesinnya Kita coba dulu Speed bump Ini kan Bantingannya sih Kalau lagi jalan mulus Kayak Innova Yang biasa Cuman Kita harus coba Speed bump Biasanya sangat berpengaruh Sekali nih Ini membuka Ini mobilnya berguncang berat Kalau pakai leather frame Itu kerasa banget pasti Nah di depan ada lintasan lurus nih Kita coba Nah mesin bensinnya Masuk Ini udah masuk Mesin bensinnya nih Internal combustion Jadi Toyota tuh sangat advance Di bidang ini Per-hybridan Kita coba ya Akselerasinya Kita tekan rem Cuman AC-nya Matiin dulu Dikit aja ya Kita pengen coba aja sih Suaranya Tiba-tiba Ini Langsung nyala tuh Hazardnya Kalau kita ngerem benadak Biasanya mobil-mobil modern Udah kayak gitu Cuman dari 0 ke 60 Memang Kayak kurang Ngek gitu ya Torosinya tuh Kayak kurang sedikit Cuman tiba-tiba Ngeliat di speedometer Itu udah 60 km Per jam aja Gesit loh Monokoknya membantu sekali Aduh Itu zigzag yang lumayan Agak Parah juga sih itu Sangat addiktif sekali Jadi Sekarang Innova Sudah mulai fun to drive ini Nggak hanya sekedar mobil Kita coba radios putarnya ya Aduh enak banget ini Enak-enak Radios putar Eh pendek Oke Udah ini memang Innova tuh dirancangin Untuk di Indonesia ya Bener-bener Berpengaruh banget Ada tanjakan sedikit Kita coba yang namanya Heal Desain control Eh Bukan Heal start assist Ini Sudah Pen Kita lepas Oke berfungsi Kita coba banjir-banjiran Kalau di Jakarta ya Rata-rata ini ya Jadi Di Toyota Driving Experience itu Dia mensimulasikan ada Tempat genangan air Dan ya Rata-rata banjir di Jakarta tuh Segini nih Kita coba sekarang Suspensinya di jalan berlubang Karena disini Disediakan berbagai macam Kontur Empuk aja Kayaknya dilibas-libas aja Aman-aman aja nih Mobil Ih Beneran ini jauh banget Rasanya dengan Kijang yang leather frame Bener-bener empuk Bener-bener nyaman Suspensinya Setirnya serba Enteng Semuanya serba Kayak Modern Gitu loh Bukan Kijang yang kita kenal Zaman dulu Kayak lewat-lewat aja Gitu di jalan Batu-batu gede gini Tapi yang perlu diperhatikan Ini sudah berubah menjadi Front wheel drive ya Jadi Istilahnya apa? Karena front wheel drive itu Roda Bekerja Dua kali lipat Menggerakkan roda juga Dan Membelokkan roda juga Jadi tetap leather frame Memang lebih unggul Di durabilitynya Cuman ini Lebih praktis Lagian Innova Mau dimasukin kemana Mau ke hutan Sayang Mending pake yang Fortuner Ya Innova Kijang Itu Zenix terutama Ini udah berbeda jauh Tapi emang bener sih Siomobi Ngapain beli Fortuner Yang 4x2 Ini Mending Innova aja udah Nah ini adalah Short term Jadi maksudnya kita coba Di kondisi-kondisi Yang mungkin ada Di Indonesia Terutama Jakarta Dan nanti mungkin Omobi yang akan Meneruskan lagi Untuk long term Karena Omobi Udah pesan Dua Zenix Buat apa Coba Tapi gapapa Ada yang tipe G Ada yang tipe Q Aduh Kesebut lagi Jadi ini ada perbedaan sedikit Tipe V sama G Itu berbeda Rasa suspensinya Tapi itu gara-gara Profil bannya Kalau yang 16 inch Itu menjadi lebih tebal Yang membuat Mobil ini Semakin empuk Karena ini adalah Tipe Q Yes Jadi dia Profilnya pake bannya tipis Menjadi Membuat Mobilnya tuh Agak sedikit Lebih keras Dan Lebih Ya Lebih kaku lah Mungkin kalau untuk Kecepatan tinggi Yang akan ini Cuman kalau untuk Melibas jalan-jalan yang Agak gerujulan gitu ya Pakai yang tipe G Toyota Kijang Innova Zenix Hmm Masih ada aura Kijang-kijangnya Walaupun Kijang yang sekarang Mungkin bukan Kijang yang Seperti kami kenal dulu Lebih mewah Lebih nyaman Dan apabila Menurut Anda Leather frame itu Lebih tangguh Hmm Yes Kami juga mengakui itu Tapi Ini merupakan MPV Untuk di kota-kota Ya boleh Sedikit untuk Jalan yang Tidak beraspal Apabila Anda Masih butuh Untuk jalanan yang rusak Pilih Toyota Fortuner Saja Karena Kijang Diperuntukkan Memang MPV Bukan SUV Di dalam video Yang ditawarkan Bagaimana Bagaimana dengan Tipe V Hmm Ini agak Nanggung Mungkin Sesuaikan dengan Budget Anda Saja Toyota memang Pintar Untuk urusan Positioning Harga Dan varian Akibatnya Kami pun Beli Dua Kijang Innova Zenix Semua Ini adalah Opini Pribadi Saya Dan Mamang Mamang Itu Kami tidak Dibayar Siapapun Dan Apapun Yang terlihat Pada Video ini Jangan lupa Tekan tombol Jempol Keatas Dan subscribe Channel Motomobi Terima kasih